Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh peluang mahasiswa dari HNI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Mahasam meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecorangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan asfirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanah saat mahasiswa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan ternis di lapangan itu diselesaikan secara tepat. Karena jangan sampai terjadi lagi karena sekarang sudah terjadi PSI, khususnya di Kecamatan Pulau. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak biasa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih. Apalagi khususnya teman-teman di lapangan, tapi saya sudah menampung tadi. Saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi, pertanyaan tadi sudah memasukkan juga data-data ke bawah slum. Selain mendatangi KPU Polewali, Masa juga melakukan aksi ujuk rasa di depan kantor bawah slum. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditidak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal Ainus melaporkan.